Sebetulnya kalau bisnis itu gini Bu, jadi kalau ibu itu bisnis itu kan harus punya tujuan, harus punya alasan mengapa ibu bisnis ini. Waktu saya keluar dari perusahaan itu pas posisi saya waktu itu jadi pimpinan perusahaan. Tapi kan saya sadar saya paham nggak punya pensiun. Kalau saya tidak punya pensiun berarti saya miskin lagi, sedangkan saya kecil sudah miskin. Makanya saya bilang saya punya tujuan, hari tua saya tidak mau miskin lagi, hari tua saya harus bisa umur panjang, harus punya sehat tapi harus punya uang. Caranya di mana, itu yang saya fokus di situ. Tapi saya bisa, karena apa? Saya punya keinginan yang luar biasa dan saya punya tujuan hidup. Nah orang yang biasanya tidak konsisten itu kan tidak sepenuh hati gitu. Merasa, ya sudah kalau tidak jadi ya tidak apa-apa. Nek saya waktu itu saya tidak mau, saya harus jadi. Kalau tidak jadi saya jadi orang miskin lagi, saya tidak mau. Berarti ada tekad ya? Ajar tekad, ada tujuan, ada apa. Ya itu harus punya tujuan itu. Biasanya yang setengah-setengah itu yang tidak jadi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali. Jadi saya memang kebetulan ini, di jamuran ini setiap minggu dua kali. Banyak teman-teman dari pegawai-pegawai PNS maupun dari Badan Usaha Milik Negara yang mengukur nahi itu ketemu saya. Kita sering bagaimana belajar kuliner yang dimulai dari kecil, berkembang, tumbuh, dan bisa berkelanjutan. Jadi awalnya kita usaha ini bukan langsung sebesar ini. Dulu-dulu saya karyawan. Setelah 30 tahun saya menguasai bidang beli daya. Kemudian saya ingin hari tua saya menjadi seorang tua yang panjang umur, sehat tapi punya duit. Akhirnya saya berusaha beli daya jamur dulu. Karena itu adalah kemampuan saya. Tapi ternyata setelah jamurnya bisa tumbuh, itu tidak bisa terjual. Karena pada waktu itu masyarakat masih belum paham jamur. Belum tahu cara masaknya, mau bikin menu apa, manfaatnya apa, dan banyak mereka itu pengertiannya jamur beracun. Akhirnya saya berusaha bagaimana usaha tetap harus jalan. Kemudian saya mencoba, oh ternyata masyarakat itu perlu edukasi. Akhirnya saya menjual makanan-makanan, menu-menu yang biasa dikonserti masyarakat Sleman, tapi bahan bakunya dari jamur. Berawal dari jamur apa Pak? Ini kita pertama dari jamur tiram, jamur citake, jamur merang, jamur kuping. Nah ini kita punya 34 jenis. Sekarang diolah dari jenis jamur itu sudah berapa olahan makanan ya? Kita sebutnya ada 44 jenis. Dan inovasinya itu lebih gampang sekali. Misalkan seperti sate jamur itu bukan, ini kan dari jamur portabilo. Tapi bisa dengan jamur tiram, oh bisa jamur merang, dan sebagainya. Jadi bisa digampang inovasinya. Nah akhirnya setelah mengedukasi masyarakat, ternyata butuh waktu 3 tahun untuk jualan dari rumah ke rumah. Setelah itu baru saya bikin angkeringan. Setelah ini sudah berapa lalu? Itu kita mulai jualan dari rumah ke rumah 2003. Kemudian baru angkeringan 2006. Akhirnya sebesar ini, itu butuh waktu kira-kira ya 10 tahun. Terus naik-naik. Akhirnya saya membebaski parkiran 1 hektare. Terus saya membebaski lahan ini 6.000 meter. Kemudian saya punya kebun 2 hektare. Kemudian saya punya pabrik. Nah inilah, maka saya bilang usaha itu tidak perlu besar. Tapi kecil, tapi kita tetap fokus pada bidangnya. Yang penting selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tidak usah pikir omset. Yang penting harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Akhirnya menjadi luar biasa. Kalau boleh tahu sekarang karyawannya berapa? 250. Kalau dulu 350. Sebelum COVID-19 350. Jadi ada pengurahan. Ada efisensi, jadi 250. Pak itu total untuk seluruh kebun, petaninya? 200 itu. Kan ada kebunnya juga sekalian ya? Ya, sama kebunnya. Yang 200 orang itu termasuk kebunnya. Kalau boleh tahu, awalnya Bapak bikin usaha ini bermodal dari berapa sampai sekarang berapa? Jadi biar menginspirasi teman-teman UMKM nih untuk biar tetap bangkit, tetap continue, tetap berproduksi? Ya kalau saya awalnya mungkin tidak sampai 5 juta ya. Karena saya jualan dari rumah ke rumah. Bikin polybag, bukan? Tidak gitu. Ya tapi ini ternyata hasilnya luar biasa. Kemarin sampai COVID ini saya kemarin kena pinjaman saya hampir 6 miliar ya. Ya tapi saya tidak tahu yang dari atas memberi petunjuk tanah saya yang 3.000 dibeli KPU. Kan kita punya tanah kan hampir 3,5 hektare ya. Kemarin yang 3.000 itu dibeli KPU 9 miliar. Akhirnya hutang saya itu sekarang sudah selesai. Wuuuuh, mantap. Jadi ini ternyata bisnis itu ya selama kita bisa mengatur keuangan, ternyata waktu kita tamunya 2.000-3.000 per hari ini ya tetap pengeluarannya haditar dengan baik, dibelikan aset-aset yang bermanfaat. Pak, satu lagi Pak. Apa tipsnya biar bisa bertahan sampai ke jauh ini Pak? Sebetulnya kalau bisnis itu gini Bu. Jadi kalau ibu itu bisnis itu kan harus punya tujuan, harus punya alasan mengapa itu bisnis ini. Nah waktu saya keluar dari perusahaan itu pas posisi saya waktu itu jadi pimpinan perusahaan. Tapi kan saya sadar saya paham gak punya pensiun. Kalau saya tidak punya pensiun berarti saya miskin lagi. Sedangkan sejak kecil sudah miskin. Makanya saya bilang saya punya tujuan hari tua saya tidak mau miskin lagi. Hari tua saya harus bisa umur panjang, harus punya asiat tapi harus punya uang. Caranya dimana itu yang saya fokus di situ. Apapun yang terjadi ternyata saya bisa ngatasi. Jualan dari rumah-rumah kan susah sekali. Tapi saya bisa. Karena apa? Saya punya keinginan yang luar biasa. Dan saya punya tujuan hidup. Nah orang yang biasanya tidak konsisten itu kan tidak sepenuh hati gitu. Merasa ya sudah kalau gak jadi ya gak apa-apa. Saya waktu itu saya gak mau. Saya harus jadi. Kalau gak jadi saya jadi orang miskin lagi. Saya gak mau. Ada tekad, ada tujuan, ada apa. Ya itu harus punya tujuan itu. Biasanya yang setengah-setengah itu yang tidak jadi. Dan semua masalah, semua gagalan itu ya dipersepsi apa? Oh ini gagalan. Ini bukan kegagalan. Ini adalah, ini adalah bahwa kalau kita gagal berarti ilmunya kurang. Ya belajar lagi. Ada masalah berarti ilmunya kurang, ya belajar lagi. Biasanya kan selalu banyak masalah. Tapi setiap masalah itu adalah ilmu. Makin banyak masalah kita makin pinter gitu loh. Ya luar biasa Pak. Terima kasih banyak. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Bapak ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Buk Bintama, Buk Bintama dari Depok. Ya. Salam untuk teman-teman. Ya di Depok. Ya terima kasih Bapak Bintama. Terima kasih sudah ditambut dengan segala yang luar biasa ini. Bapak gila bertemuannya Pak ya. Terima kasih.